Jalan Tamrin dekat Bundaran H ini, di depan Plaza Indonesia sudah dibuat di harga layang yang bisa dijadikan sebagai support board membuat visualisasi keindahan dari lingkungan Jalan Tamrin. Jalan Tamrin dekat Bundaran H ini, di depan Plaza Indonesia sudah dibuat di harga layang dua aspek, yang pertama adalah aspek transportasi seperti biskota, dan aspek kedua adalah serinah Jalan Tamrin yang mana merupakan tempat kami nongkrong waktu mahasiswa dulu. Sewaktu kami kuliah di Jakarta dulu pada tahun 70-an, kami selalu naik biskota sebagai transportasi utama pergi ke kampus. Kondisi biskota ketika itu sangat buruk pada sumpah bahkan ada yang bergelantungan di bes tersebut. Dan tempat kami nongkrong, yaitu di Sarinah Departemen Store yang merupakan tempat kami berseduk-seduk masuk ke ruangan Departemen Store Sarinah tersebut. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menaikkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini, agar bisa terus-murus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke saudaraku, selamat menonton! Saudaraku, perjalanan Norsalgia kita dimulai dari Terminal Blok M dengan menumpangi bus listrik Transjakarta. Nantinya kita akan melewati Jalan Sudirman, Jalan Tamrin dan berhenti di Gedung Sarinah yang tepatnya berada juga di Jalan Tamrin. Gedung Sarinah adalah salah satu dari tiga bangunan metrusuar yang dibuat Bung Karno pada awal tahun 60-an, yakni Hotel Indonesia, Gelora Senayan, dan Sarinah Departemen Store. Gunanya adalah untuk melayani peserta GANEPO, yaitu Game of the News Imaging Force. Kita sekarang berada di dalam bus listrik Transjakarta. Suasananya nyaman, tidak berisik, dan tidak padat, cukup lega untuk hidup bangun. Sangat berbeda dengan bis kota pada era tahun 70-an sampai tahun 90-an. Saudaraku, untuk mengetahui tentang bis listrik Transjakarta di Jakarta ini, ada baiknya kita berbincang-bincang dengan seorang sopir yang sudah berpengalaman di bis kota sebelumnya. Ini kan barang baru nih, Pak. Bus dari elektronik, iya gitu kan. Nggak pakai bensin, nggak pakai gas, cukup hanya dengan elektrik. Pertama yang jelas ini, bus ini adalah sudah green lingkungan ini. Bersih lingkungan. Nggak mengeluarkan asap. Inilah dia kecanggihan dari bus elektronik Transjakarta yang saya niiki. Bravo, Jakarta! Jadi bus ini satu kali satu hari di cas operasional satu hari, balik ke pool, masih sisa 25% atau lebih atau kurang. Lebih kurang segitulah. Sangat efektif kalau gitu ya. Nggak berisik, enak lagi di dalamnya. Ke elektrik ya. Kan di tahun 2000 berapa ya, 30 apa? 2030 mungkin sudah diterapkan semuanya ya, pakai elektrik. Pakai listrik ya, apa? Pakan bakal listrik. Iya, iya. Ya, baguslah Jakarta ini, apa? Meskonsori. Jadi, peresmiannya dulu pakai elektrik ini Juni ya. Juni 2022. Jadi, berarti belum berapa bulan itu ya. Baru. Baru. Kita sekarang sudah berada di Pangkal Jalan Sudirman, Jakarta. Sampai tujuan ya. Di kiri kanan Jalan Sudirman ini terdapat gedung-gedung pencakar langit dan jalan layang melintang kiri kanan. Sekarang kita berada di stasiun MRT atau halte MRT di sebelah kiri kita ini. Masih di Jalan Sudirman. Kita sudah mendekati bundaran total Indonesia yang terkenal itu. Sekarang kita masih berada di bundaran AI menuju pangkal dari Jalan Tambrit. Di sebelah kanan kita ini terdapat halte layang yang dibuat oleh Anies Baswedan yang juga bisa dijadikan sebagai sport foto untuk melihat keindahan Jalan Tambrin pada waktu siang dan waktu malam. Baru Indonesia, please check your belongings and step carefully. Thank you. Akhirnya kita sampai di Jalan Sudirman. Akhirnya kita sampai di Jalan Sudirman. Akhirnya kita sampai di Jalan Sudirman. Ini gedung Sarina Departemen Store sebuah gedung yang bersegarak yaitu Departemen Store pertama kali dididikan di Indonesia. Sarina ini dulunya adalah tempat menjual barang-barang bermerek jadi orang-orang tertentu belanja ketarai pasti cari barang-barang bermerek. Bagi para pemuda ketika itu Sarina digadikan sebagai ajang tempat santai dan rekreatif dan bahkan sekarang masih dimanfaatkan oleh para orang muda untuk bersantai malah adang duduk-duduk di tangga mau naik ke Sarina. Ini adalah Soekarno pada tahun 60-an di dalam rangka melayani Ganevo. Yang pertama adalah dibuat Stadion Utama Senayan, yang kedua Hotel Indonesia, dan yang ketiga adalah Sarina Departemen Store. Ini dia Sarina Departemen Store yang bentuknya sudah berubah sekarang. Ini jalan Tamrin yang terkenal itu. Tamrin sore hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!